Kecelakaan dikabarkan terjadi di jalan Tol Solongawi, km 534 Rabu 19 April pagi lalu. Insiden itu terjadi tepatnya di jembatan OP Tanggil, Seragen, Jawa Tengah. Kanit gagum saat lantas Polores Seragen, Ibda Irwan Marvianto mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.05 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan oleh hingga kecelakaan itu melibatkan mobil Wuling dan Toyota Kijam. Ada pun kecelakaan bermula ketika mobil Wuling yang dikemudikan D, Setiawan 37 tahun, warga Bandung Jawa Barat, melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Sementara mobil Toyota Kijam yang dikemudikan Sulistio, warga kota Solo, Jawa Tengah, berjalan dari Solo menuju Ngawi. Saat itu diketahui posisi mobil Wuling melaju di lajur cepat, sedangkan posisi Toyota Kijam berada di depannya tapi melaju di lajur lambat. Menjelang kejadian, pengemudi mobil Wuling diduga kehilangan konsentrasi, sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan dan kemudian membentur mobil Toyota Kijam. Selain pengemudi, di dalam mobil Wuling dan Toyota masing-masing terdapat tempat orang penumpang. Ada pun penumpang di mobil Wuling diketahui bernama Ica, N. Suryani, R. Maulana, dan S.J. Natasya. Sementara nama penumpang di mobil Toyota Kijam yaitu I. Iniyah, M. F. Faisal, N. I. Makviroh, dan K. A. Saliha. Kecelakaan ini membuat dua orang penumpang di mobil Toyota Kijam mengalami luka-luka. Diketahui, koruman luka-luka telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suadibri Joni Kurosragen, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!